Intro Oke Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Dwight Zero Dan kali ini kita akan bermain lagi Line Ranger Nah di depan kalian disini saya mau review Ranger Yang sebenernya ini keluarnya udah lama Mungkin sudah sekitar 1 tahunan lebih kali ya Karena ini kalau gak salah dia keluarnya setelah Yatterman ini Dan waktu itu saya gak gacha ya kebetulan ya Dan kalau gak salah saya dapetnya udah berapa lama Sebenernya udah lama juga saya dapetnya yang si Krok Boss ini ya Dan disini terima kasih juga buat Wilson ya Ini Wilson lagi yang menyarankan saya untuk pake si Scary Krok Game Boss ini Karena memang ini sampai sekarang masih dipake di PVP Buat kalian yang mungkin mau ke channelnya Wilson Silahkan langsung aja nanti saya taruh di deskripsi juga linknya Dia bahas tentang Line Ranger juga ya Dan lain-lainnya pastinya Oke ini kita akan lihat sekarang si Scary Krok Game Boss Jadi kalian bisa lihat ini si Bossnya ini naik buaya timezone ini ya Oke dan kalian bisa lihat sendiri ini sudah saya naikin levelnya 150 Karena ini memang rencananya saya akan Ultra Master terlebih dahulu ya Jadi ini gak saya hyper dulu Sementara saya Ultra saja nanti kita naikin dulu ke 240 baru kita hyper abis itu ya Langsung aja kita akan review ya Untuk Scary Krok Game Boss ini merupakan elemen water dari tipenya dia strength Dari mineral costnya ini yang aslinya Aslinya ini dia 1160 karena sudah saya tambahin atau dikurang ya Dikurang dengan memakai gear jadi 722 sekarang Attack HP maupun defense sudah ditambahin juga dengan gear-gear pastinya Dari attack speednya dia fast Kalau untuk movement speednya dia slow Dari skillnya ada 2 yang pastinya Yang pertama ada shiny Shiny ini dia HP plus 270% selama 10 detik Dan yang ini change regular attack to area attack Ini kalau kalian dulu tau mungkin Pico Itu yang bawa terukan pasir Pico kerukan pasir ya kayak gini ya Dia regular attacknya jadi bakal jadi area Jadi ini ya sampai sekarang masih dipakai karena mantep juga ini untuk skillnya ya Dia selama 10 detik juga Dan disini untuk Ultranya Skill Ultranya ada Go-Go Scary Krok Dimana disini attacknya kali 3000% area damage Ada enemy knockback juga Sama ada cancel enemy invincibility selama 4 detik ya Terus ada Go-Go Evil Krok yang hyper Oh ini Evil Krok ini scary krok ya Gue die ya berarti ya Ini dia attacknya kali 4000% area damage Enemy knockback juga ada cancel enemy invincibility selama 3 detik Pastinya bakal saya akan hyper Meskipun ini enemy invincibilitynya bakal kurang jadi 3 detik ya Karena disini attacknya bakal jadi 4000 soalnya untuk yang hypernya ya Ini disini saya Ultra dulu karena di Hyper Evolved itu susah banget untuk naikin levelnya Karena Hyper Leonard susah sekali kita dapetin ya Abilitynya ada Stone Cold disini kalian bisa lihat ini bagus banget untuk Advent Stage Dan ini kalau misalkan sudah jadi Hyper ada Mineral Mudge Oke ini nanti aja lah ya kita Hyper dulu pokoknya baru kita bahas Semoga bisa saya cepetin Hyper ini ya untuk si Scary Krok Game Bossnya ini ya Oke ini dia perubahannya dari Krok Game Boss Ini nanti kalau misalkan di Hyper jadi Evil Krok Game Boss Oke kita lihat detailnya dulu Ini kalian bisa lihat sendiri Movement Speednya Attack Range nya 220 Untuk tipe Strength ini nggak dekat ya 220 ya Jadi tapi lumayan dia buat ini ya Biar nggak terlalu depan juga Karena yang paling depan di tim saya itu adalah Meliodas ya Oke kita lihat disini Disini yang pastinya yang saya naikin skill use rate nya Skill resistance juga pastinya harus kalian naikin Usahakan sampai 100% ya Karena di meta sekarang ini skill resistance perlu banget Dan Mineral Cost tadi sudah saya bilang juga saya kurangkan Ini gearnya yang saya pakai Yang pertama ada Guardian Bow Ini yang pastinya nambah skill use rate Physical Attack ya Kalau untuk Attack Speed tuh nggak terlalu sebenarnya Cuma yang penting adalah skill use rate sama Physical Attack nya Kalau kalian punya yang lebih bagus dari ini Banyak sih gear-gear limited gitu ya Cuma yaudah ini kalau misalkan kalian punya Guardian Bow kayak saya Pakain ini aja Dan disini ada juga Leonard Schuss Nah Leonard Schuss nya ini Ini Leonard Schuss ini gratisan ya Jadi kalau nggak salah login kalian bakal dapet dulu sih Cuma kalau untuk yang pemain-pemain baru mungkin nggak bakal dapetin dia Tapi nggak tau nih kalau misalkan di pemain baru bakal ada event kayak gini juga atau nggak ya Banyak nanti lihat deh Anif Biasanya Anif ada bakal banyak hadiah Ataupun juga gacha-gacha yang bagus ya Oke Skill event rate ini nambah 50,4 Skill resistance 50,4 HP nambah 444% Untuk yang saya naikin Untuk dari substatnya ya Ini skill resistance 36% Dan disini ada Invincible Belt Ini Mineral Production Cost Bakal kurang 37,8 Sisanya ada Physical Defense sama Magical Defense Oke seperti biasa kita akan coba dulu di main stage terlebih dahulu ya Setelah itu di special stage baru yang terakhir kita akan coba di PvP Ini kita akan coba di level 400 seperti biasa Ini disini Kita coba disini aja ya Ini langsung aja kita akan gas Kita lihat nih untuk si Scary Croc Boss Nah itu disikat giginya itu buffnya itu Ya disikat lagi giginya Nah itu ada ini ya Skill keduanya ya Nah itu ada enemy knockbacknya juga Meskipun ya lumayan lah itu ya untuk radiusnya ya Kayaknya gak sampai belakang kan ya Oh lumayan sih lumayan Untuk ininya ya dari radiusnya ya Ini banyak buaya Ada Erwin juga disitu Ah Erwin mati Erwinnya Kita lihat disini Ternyata masih gampang untuk level 400 bagi Croc Boss sendirian Setelah ini kita akan coba di special stage ya Kita akan coba di special stage nya Erwin maupun juga di special stage nya yang paling susah tuh Dapat Dwight Zero oke Oke kita akan ke special stage dulu Waduh full lagi nih ya Bentar ini saya jualin dulu si Dwight Zero nya ini Special stage ini kita akan coba langsung di attack on titan ini Kayaknya sih lebih gampang ini ya Dibandingkan special stage yang paling ujung ya Oke kita pake saja boss nya Nah itu dapat buff ya dia ya Jadi buff nya itu dia gak mesti harus dekat sama musuh Jadi misalkan jarak radius dari awal itu dia udah bisa ngeluarin ini Bisa ngeluarin skill nya Oke dibantu sama Ereh nih Kita lihat masih gampang Untuk stage yang ini ya Stage nya Erwin ini Yang bisa kalian dapetin Erwin ya Oke Waktu dia jaraknya segitu ya Ini bandingkan sama Eren yang memang Dia jarak depan banget untuk tipe strength nya Jadi ini dia 220 ya Untuk dari jaraknya Ya lumayan lah ini Bisa nahan-nahan di bagian tengah kita ya Dan ini kita ke Immortal Skull Stone Yang paling terakhir di special stage Kita lihat apakah solo nih Solo boss bisa menang Ataukah masih agak susah nih kita lihat ya Kita bantu saja sama misil Karena sepertinya kalau misalkan sendirian dia agak susah nih Oke Yuk dong dapat tower 2 Tower 2 kalau bisa Oke ini Meliodas Meliodas aja kemarin bisa ini ya Bisa ngalahin solo ini ya Kita lihat nih apakah croc boss juga bisa Nah ini karena dia agak ke belakang jadinya Ini ya Apa namanya yang bagian tower yang di depannya ini sering kena hit sama musuhnya Tapi ini kita dapet jadinya Nah ini bisa juga ya Dan dibantu dengan Levi pastinya itu ya Ada teman kita itu dari Ini dari Attack on Titan Dari Attack on Titan Oke Kita lihat disini Kita berhasil untuk Kelarin stage yang Paling ujung Di special stage Dan waktunya Ini dia Kita akan Pembuktian Di PvP Langsung saja Kita akan ke PvP disini Nah ini ya Kita akan ke PvP Sementara disini saya sudah di Master 3 Udah lumayan banget ini Terima kasih banget Sudah dibimbing saya ya Wilson dan kawan-kawan ya Risky Noval dan lain-lain Langsung aja kita akan Coba disini ya Oke kita akan coba lawan yang ini Ini kebetulan dia gak punya Ini ya Gak punya air ambush Ini biasanya yang saya serang adalah Yang tidak punya air ambush nih ya Karena Memudahkan bela untuk Nge-hit tower lawan nih Langsung kita keluarin aja Kita deploy semuanya Yuh Ini si Phoenix masih saya pakai ya Karena berguna banget Phoenix-nya Bisa nyerang bagian belakang dia Ini musuh juga pakai Phoenix Soalnya Nah tuh Wah tuh kan bener ya Phoenix-nya buat stun si boss-nya jadi tuh Oke ini kita matikan dulu Kalau udah penuh Dari missile-nya ya Oke biarkan bela-nya aja yang nyerang Jadi kita berharap di flyer kita ini ya Sudah sampai mana bela? Wah gila bela Wah kerjaan kotor sekali bela ya Kita tinggal dev bawah aja Yang atasnya sudah kelar ya Oke untuk bossnya ya Sebenernya gak terlalu kelihatan Memang kalau misalkan Sudah di ini ya Sudah di master ke atas ya Karena ya sudah rusuh banget Kalau misalkan PvP di master ke atas ini ya Jadi yang saya andalkan memang Hanya si bela sama di bawahnya itu yang Pertahanan yang kuat ya Kayak Meliodas Terus juga si boss Sama Cavalry Moon Jadi itu dia untuk review dari si boss Nah si boss mantep nih Boss yang naik buaya timezone ini ya Kalau begitu terima kasih banyak Buat kalian sudah menonton Ini saya sarankan buat kalian yang punya Langsung saja di Ultra Evolved dulu Pastinya Nanti kalian naikin dulu ke 240 atau Ultra Master Baru kalian jadikan dia ke Hyper Evolved ya Jika kalian suka langsung aja Ditinggalkan like Di subscribe juga untuk video lain Ranger lainnya Dan jangan lupa di share ke teman kalian Kalau disini Saya sudah ada review Salah satu Ranger Yang bisa kalian dapatkan kapanpun Karena ini bukan Ranger Limited ya Untuk si boss ini ya Ini dia bisa kalian dapetin Di event apapun Selama itu dia mencakup Bintang 8 ya Karena disini kan untuk dapetin Krok game bossnya Itu harus yang bintang 8 Kalau begitu terima kasih banyak Sampai jumpa Dadah